Uskup Bonger berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Berikut 12 fakta tentang musinyur Paskalis Bruno Sukur. Fakta pertama, lahir di Ranggu Manggarai Barat pada 17 Mei 1962 dengan nama Paskalis Bruno Sukur. Fakta kedua, menyelesaikan pendidikan di seminari Kisol di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Fakta ketiga, menyelesaikan studi filosofat di Sekolah Tinggi Filosofat Driarkara, Jakarta. Fakta keempat, ditabiskan menjadi imam pada 2 Februari 1991. Fakta kelima, merupakan seorang imam biarawan dari Kongregasi OFM atau Ordo Fratero Minoru. Fakta keenam, pernah ditugaskan untuk mempelajari spiritualitas Fransiskan di Universitas Kepausan Antoniano dari tahun 1993 hingga 1996. Fakta ketujuh, pernah menjabat sebagai Provinsial OFM Indonesia dari tahun 2001 hingga 2009. Jabatan ini ia embani selama kurang lebih 8 tahun. Fakta kedelapan, selepas menjadi Provinsial OFM Indonesia, Pastor Pascalis Bruno Sukur ditugaskan ke Generalet OFM di Roma. Dan, ia juga menjabat sebagai Definitor General OFM untuk wilayah Asia dan Oceania dari tahun 2009 hingga 2013. Fakta kesembilan, resmi ditunjuk Paus Franciscus menjadi Uskup Keuskupan Bogor pada 21 November 2013. Nah, ketika namanya diumumkan sebagai Uskup Keuskupan Bogor, saat itu Munsenyur Pascalis masih bertugas di Roma. Fakta kesepuluh, menggantikan pendahulunya Munsenyur Mikael Kosmas Angkur OFM yang memasuki usia pensiur. Fakta kesebelas, menerima tabisan Episkopal sebagai Uskup Keuskupan Bogor pada 22 Februari 2014. Fakta kedua belas, merupakan Uskup kelima di Keuskupan Bogor. Nah, next kita bahas Uskup mana lagi ya? Teman-teman bisa request lewat kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke tetangga medsus kamu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.